Cara mudah bikin teks efek kayak gini, cuma pake aplikasi di HP Android aja. Kira-kira gimana caranya? Buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe channel ini dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Pertama-tama, kita akan buka aplikasi Ibis Pin. Jika sudah, selanjutnya kita pilih galeri saya. Lalu kita pilih tanda plus untuk membuat kanvas baru. Untuk kanvasnya kita buat 2500 x 2500, setelah itu tinggal pilih OK saja. Jika sudah masuk ke kanvasnya, kita akan buat polanya terlebih dahulu. Kita pilih icon penggaris dan kita pilih yang lingkaran. Setelah itu tinggal kita setting saja untuk ukuran lingkarannya. Jika sudah, kita pilih yang ini dan kita atur untuk ketebalan brush-nya. Kita buat menjadi 5px saja. Setelah itu untuk warnanya kita ubah menjadi warna merah. Lalu tinggal kita buat saja garis lingkaran mengikuti penggarisnya. Seperti ini bisa kalian perhatikan. Kita buat lingkaran besar. Lalu kita buat lingkaran di dalamnya. Seperti ini kita perkecil untuk penggarisnya. Dan kita buat lingkaran di dalam lingkaran. Seperti ini. Jika sudah, kita buat lingkaran yang terakhir di dalamnya. Dan kita perkecil untuk penggarisnya. Tinggal kita buat lingkaran yang terakhir. Oke cukup untuk lingkarannya sudah selesai. Kita non-aktifkan saja. Kita pilih penggaris off. Oke cukup. Lalu kita pilih layer. Dan kita tambah layer. Selanjutnya. Kita bisa pilih brush lagi. Dan kita pilih text. Untuk text-nya kita tap saja di mana saja. Di sini kita pilih tambah text. Dan kita masukkan text yang akan kita gunakan. Sebagai contoh bisa kalian perhatikan. Dan di sini kita akan memasukkan text no plan. Oke cukup. Lalu kita ubah jenis font-nya. Di sini kita akan menggunakan font yang ini ya. Cpn Trans. Kita pilih saja font yang ini. Lalu kita pilih checklist. Tinggal kita atur saja untuk posisi text-nya. Sebelum itu kita geser terlebih dahulu untuk text-nya. Selanjutnya kita pilih layer pola. Dan kita buat garis lurus. Kita pilih kuas lagi. Selanjutnya kita pilih penggaris. Dan kita pilih penggaris yang ini. Oke cukup. Tinggal kita buat garis horizontal saja. Seperti ini. Jika sudah kita geser sedikit ke atas. Kita buat garis ulang. Lalu kita geser sedikit ke atas. Oke cukup. Jangan terlalu lebar. Kita buat garis lagi. Oke kita geser lagi sedikit ke bagian bawah. Lalu kita buat garis. Oke cukup. Kita matikan untuk penggarisnya. Pilih off. Nah jika sudah tinggal kita setting lagi untuk layer text-nya. Kita pilih layer text dan kita pilih yang ini. Kuasnya kita ubah menjadi text lagi. Lalu kita simpan text-nya di sini. Oke cukup. Jika sudah kita pilih yang ini di layer text. Lalu kita pilih ya. Layer ini perlu dirasterkan. Oke cukup. Kita pilih yang bentuk bertalian. Lalu kita setting untuk divisi X-nya. Kita pilih 2 saja untuk divisi X-nya. Lalu untuk divisi Y-nya kita buat 1. Selanjutnya tinggal kita ubah untuk titiknya. Kita geser mengikuti lingkaran. Seperti ini. Oke. Kita ikuti saja batasnya. Oke. Kita rapihkan lagi. Jika sudah kita atur lagi untuk divisi X dan Y-nya. Kita bisa tambahkan di bagian divisi X ya. Divisi Y-nya biarkan saja 1. Untuk divisi X-nya kita buat 6 atau 5 mungkin. Lalu kita atur lagi untuk titiknya. Seperti ini. Kita ikuti bentuk lingkarannya. Divisi X-nya kita bisa tambahkan menjadi 5. Atau kita langsung tambahkan lagi menjadi 6. Lalu kita setting mengikuti garis atau lingkarannya. Seperti ini bisa kalian perhatikan. Oke. Lalu bagian yang ini kita geser juga agar pas dengan lingkaran pola yang sudah kita buat. Tinggal kita paskan saja. Oke. Dan bagian dalamnya jangan lupa kita paskan dengan lingkaran yang paling luar. Seperti ini. Oke. Sip. Ya cukup. Jika sudah pas. Kita bisa pilih. Untuk bagian kanan dan kiri huruf N-nya. Masih kurang. Kita tambahkan di bagian divisi X-nya menjadi 10 saja. Kita buat full untuk divisi X-nya. Dan bagian ini kita paskan lagi agar lebih pas dengan lingkarannya. Oke. Sudah cukup untuk bagian yang atas. Jika sudah pas langsung kita bisa pilih checklist saja. Sudah cukup untuk teks yang pertama selanjutnya. Kita pilih teks yang kosong. Lalu kita masukkan teks untuk bagian bawahnya. Tinggal kita tap saja. Lalu kita pilih tambah teks. Dan kita masukkan teks selanjutnya. Untuk teksnya bisa kalian custom saja sendiri. Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kita letakkan di sebelah sini. Posisinya diusahakan pas di tengah. Jika sudah kita pilih yang ini lagi. Kita ubah. Lalu kita pilih. Ya. Selanjutnya kita pilih bentuk bertalian lagi. Tinggal kita sesuaikan dengan lingkaran yang bawah. Untuk divisi X-nya kita pilih 2. Lalu untuk divisi Y-nya kita buat 1. Tinggal kita ulangi saja langkah-langkah yang sudah kita buat pada teks yang pertama. Kita rapihkan sesuai dengan pola lingkaran yang sudah kita buat. Dan untuk bagian tengahnya kita buat teks lagi. Lalu kita ubah. Dan kita ikuti bentuk lingkaran full seperti ini untuk teks yang tengahnya. Untuk titik X dan Y-nya bisa kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah. Hasilnya menjadi seperti ini. Tinggal kita pilih checklist saja. Oke cukup. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Sebelum disimpan kita hapus terlebih dahulu untuk layer polanya. Kita hapus saja. Oke cukup. Hasilnya seperti ini tinggal kita simpan ke galeri. Simpan sebagai PNG transparan. Otomatis untuk filenya nanti akan berekstensi atau berformat PNG tanpa background. Oke mungkin segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih kurang paham bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga tonton video lainnya.